Mau videomu seperti barusan? Yuk begini caranya. Untuk mengetahui trik, tips, tutorial lainnya. Oke kali ini kita akan membuat video opening atau opening video dari gambar yang berada pada teks. Oke disini kita mempunyai background. Kemudian kita tambahkan dengan background putih ya. Disini saya akan menambahkannya seperti ini. Background putihnya dari library ya. Di media library. Kemudian kita tambahkan teks pada sini. Kita default teks dan kita tambahkan tutupi sampai sini. Oke setelah itu pada teks ini kita tuliskan dari tulisan yang akan kita buat. Saya menuliskan landscape. Lenscape. Capek. Oke kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk bisa kita crew pakai. Kemudian untuk fontnya sendiri kita ubah menjadi delagothic. Supaya yang delagothic ini yang paling besar ya. Jadi nanti kita zoom itu akan mudah. Kemudian setelah itu pada background putih dan font ini bisa kita klik kanan. Kemudian kita create compound clip. Supaya dia bisa digabung dan bisa kita adjustable. Kemudian setelah itu kita pergi ke cutout. Pada crew make kita klik color picker. Dan kita cari yang warna hijau. Dan kita tarik sampai hilang. Kita bisa lihat seperti ini kalau sudah bersih. Oke kalau sudah bersih. Di sini kita pergi ke animation. Dan pergi ke in. Kita berikan efek untuk in-nya menggunakan fade in. Nah jadi seperti itu ya. Kita full screen. Nah seperti ini. Apabila sudah nanti kita tambahkan di detik kedua mungkin ya. Di sini kita klik pada compound clipnya. Kemudian kita pergi ke video. Dan kita pergi ke basic. Dan kita akan keyframe. Klik bagian sini. Setelah itu kita satu detik saja. Sampai sini. Nanti bisa diubah ya. Saya buatnya seperti ini. Satu detik saja. Kemudian kita fullkan seperti ini. Masih ada hijaunya. Kita balik ke cutout. Kita naikkan. Sampai hilang. Sudah hanya perbesar. Oke kita naikkan lagi. Karena di sini masih belum hilang ya. Kita enter dan sudah hilang. Dia ngezoom out ya. Ngezoom in. Seperti ini. Oke. Dan kita akan play. Untuk preview nya. Oke. Apabila sudah. Kita bisa variasikan. Yang terakhir. Dengan menambahkan pertama dari logo. Dan nama channel kita. Seperti ini. Oke. Kalau sudah kita adjust. Seperti ini. Apabila sudah. Kita bisa tambahkan. Efek animation. Yaitu efek in juga. Efek in nya. Saya ingin. Efeknya in nya itu. Dia dari. Samping kiri ke kanan. Berarti. Slide right ya. Nah seperti ini. Untuk posisinya sendiri. Dia masih jauh. Dari samping. Itu akan memakan. Waku yang banyak. Maka kita akan tutupi. Kita pergi ke library. Dan kita kasih yang black. Pada black ini. Kita tutupi lagi. Sampai sini. Oke. Pada black ini. Kita tarik. Sampai. Sini. Supaya apa. Jadi. Nanti in nya. Tidak langsung. Dari belakang. Set. Nah. Karena ini masih hitam. Pertama kita. Compound dulu. Compound clip ya. Seperti ini. Kemudian kita kasih blending. Blending nya blending screen. Seperti ini. Jadi dia akan. Munculnya seperti ini. Oke. Begitu ya. Kita tambahkan sekali lagi. Untuk logo. Dari channel kita. Oke. Seperti ini. Kemudian kita samakan. Dan untuk ukurannya. Kita adjust. Sampai pas. Kurang lebih. Seperti ini. Kita lihat. Perbesar. Apabila sudah. Kita tambahkan juga. Efek. Yang akan kita. Gunakan. Pada animation. In. Kemudian kita akan. Slide. Cara yang slide ya. Nah. Tapi kita akan. Slide down. Jadi dia akan turun. Dari atas. Karena dia masih jauh. Seperti ini. Saya akan gunakan. Trick seperti barusan. Pergi ke library. Kemudian tambahkan black. Pada black ini. Kita sesuaikan. Dari waktunya. Apabila sudah selesai. Kita. Tarik dulu. Atau adjust. Posisikan. Nah. Seperti ini ya. Jadi nanti dia munculnya. Dari. Setelah. Hitam ini. Kemudian. Setelah itu. Kita klik kanan. Dan create compound clip. Apabila sudah menyatu. Seperti tadi. Kita kasih efek. Screen. Nah. Seperti ini. Maka dia akan hilang. Dan kemudian kita. Perview. Nah. Seperti itu ya. Ulangi lagi. Nah. Seperti itu ya. Dan kita akan. Menambahkan. Efek. Yang terakhir. Itu adalah. Sound effect. Kita pergi ke audio. Kemudian kita pada. Sound effect. Saya ketikan elektronik. Untuk backgroundnya. Seperti ini. Kita bisa adjust. Dan kita bisa turunkan sedikit. Untuk fade outnya. Kemudian. Kita dengarkan dahulu. Oke. Disini karena ada. Efek outnya ya. Kita tambahkan efek sekali lagi. Yaitu. Efek. Suara ya. Kita cari. Movie. Apakah. Ada yang sesuai. Oke. Kita cari yang movie title ya. Disini kita masukkan. Untuk innya ya. Kita coba preview lagi. Oke. Oke. Dan. Beginilah hasilnya. Kemudian kita langsung export. dan kita klik export. Tunggu hingga selesai. Oke. Dan videonya sudah selesai. Kita buka. Hasil exportannya. Dan ini dia hasilnya. Oke. Dari saya. Segitu saja. Thanks for watching. Share like and comment. Jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa. Tinggalkan. Comment di kolom komentar. And see you in the next video. Oke. Terima kasih.